Intro Kembali lagi di WaveWalk Indonesia Bercakna Hewan yang digunakan petani untuk membajak sawah, apakah ternak? Jawabannya Nganteranak Ini gue rasa tadi ternak tapi tetep aja dimerahin Harusnya keternak teri Nganteranak 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 terus ke rumahnya Ibu Dewi Lu maksa lu Kalau gitu-gituan janjian Sebelum suntik janjian Ntar gue nanya ini Jadi lucu Jangan di Jangan di kagetin Tapi lucu pak Ada Ternak terpal Ternak terpal Nganteranak tertabrak kapal Nganteranak Ternak terpengar Ternak terpengar Ternak terpengar Ternak terpengar kan maksudnya banyak tuh berarti bukan hanya kerbau aja bisa apa aja banyak maksudnya bukan jenisnya yang harus banyak itu enggak semuanya dia nggak ngerti masa banyak tuh nggak semuanya kalau seluruh binatang ya lu sebutin lu kutu juga kan kita ngelawan dia Pak oh iya iya Pak saya terancam jiwa saya Pak ini intimidasi Pak Anda sih ngeselin memang contoh saya dong adem tenang masalahnya langsung dijawab hewan yang digunakan petani untuk membaca kasihan apakah itu jawabannya kasihan kasihan bukan juga kita buka langsung jawabannya Cak banyak-banyak-banyak bener nih banyak kalau jawabannya aja pasti salah hewan yang digunakan petani untuk membajak sawah banyak-banyak asrah Bapak tahu dari mana hewan itu merasa pasrah Bapak ngobrol dengan dia komunikasi Pak loh tidak harus lu pernah lihat ada kerbau nyanyi ini kau bunuh aku pasrah itu sudah tanggung nggak kalau pas rev gimana pas rev pas rev ya langsung lebih baik aku mati di tanganmu hei Berada aku bunuh diri pasrah lebih baik aku mati di tanganmu Pak mati di tanganmu eh Nah sudah sudah sudah. Dari pada... Ini mana semuanya ikutan nyanyi. Pasrah itu kan kalau dia itu tidak berontak. Iya bener. Dia itu terima. Dia buat senjata tuh pas ngebajak. Terus semuanya. Pas ngebajak. Itu pembajakan. Pembajakan. Itu lucu itu. Bener lagi, bener lagi. Itu lucu loh. Kalau itu namanya hijack. Oh iya bener. Kalau itu Bapak bisa ngebedain dong. Mana antara kerbau pasrah, mana yang tidak terima. Pak gini Pak, kalau pasrah gak dipaksa. Itu kerbau gak usah dikasih apa-apa. Nah suruh jalan. Kasih pacu, suruh kasih pacu. Suruh jangkau sendiri. Membajak gak mau macu. Dia kasih apa kayak garukan, garukan. Gak usah di dorang, gak usah di pencet-pencuk. Iya. Itu yang main pasrah. Kalau pasrah gak pilih pecut. Dia jalan ke sana kemari di sawah itu. Itu pasrah dia. Gak usah pake. Itu gak kena. Makanya diulang-ulang. Oh diulang. Kena kan cukur sekali. Waduh gak kena. Makanya diulang-ulang. Itu apa gak kena. Itu pertanyaan saya dulu juga kok dipukul berkali-kali. Karena gak kena. Bukan. Itu salah. Bukan. Kan bisa kecepatannya lebih tinggi. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kenceng dia. Kita beri kecepatan berikutnya. Empat menurun. Empat aja deh. Empat menurun. Ini kali ini beda. Kita perlu pengetahuan kita. Tentang fauna. Ini juga fauna. Ini juga fauna. Ini juga fauna. Fauna ke pasrah pak tadi. Ini fauna yang lain. Hewan. Manggil lagi nih kayaknya nih. Hewan lagi. Yang sering ada. Di kamar mandi. Hewan yang sering ada di kamar mandi. Kecil. Tapi gak denger. Apa? Kecongek. Soalnya tenang. Soalnya. Tentang. Tentang. Semut. Semut. Kita kunci semut. Apakah? Ini maksudnya apa? Kecil pak. Kecil pak. Kecil pak. Kecil pak. Kecil. Hewan yang sering ada di kamar mandi. Kecil. Apakah itu jawabannya? Salah. Ini. Apakah? Belut siapnya. Diulang lagi pak. Hewan yang sering ada di kamar mandi. Kamar mandi. Beser. Beser. Kita kunci. Hewan yang sering ada di kamar mandi. Beser. 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 Backang. Sinod. Minum dulu. Oh kali ini hadiahnya? Minuman pemenangan. Minuman menangan. kita sekaligus memperingati untuk klub NBA yang menjadi juara get well soon oh GSW GSW bukan GWS ya selamat anda berhasil memenangkan kita rayakan kecil-kecilan lagi Hai selamat dan lu bangga dengan jawaban itu enggak bagaimana ya saya ingin melihat hewan di kamar mandi beser seperti apa ya kalau bagian ada hewan apakah punya kamar mandi sendiri sehingga dia dikategorikan itu kamar mandi dan dia beser tapi tapi dengan jawaban ini gua harus bilang ya yang namanya Denny itu pintar-pintar iya dia salah satunya hewan apa beser di kamar mandi tolong kasih contoh ada hewan yang punya kamar mandi sendiri dan menyatakan bahwa dia beser setau saya kucing di pasir ah kecoa di kamar mandi enggak beser dia Pak nih Anda pernah di apa ada sering denger istilah di kencing kecoa sering yang sampai bengkak-bengkak sempet ke kamar mandi tapi nggak apa-apa lah Bapak pernah lihat kecoa kebelet Pak supaya Anda bisa terhibur juga ya senyum hai 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 lagi silakan tim lima double day lima menurun nah ini pengetahuan umum 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 Anda pernah mendengar nama Neil Armstrong oh Neil Armstrong adalah astronot betul-betul-betul ini adalah astronot yang pernah menginjakan kakinya di rumah di pasar-pasar di rumah bisa di pasar bisa di rumah nggak enak nggak enak dibawa ya karena kan menginjakan kaki di atas di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah kejauhan kayaknya bener-bener adalah astronot yang pernah menginjakan kakinya di bawah Apakah itu jawabannya Hai ah jangan kaki diinjak Hai keburu tungguin iya dipijak 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 diinjak mendingan diinjak mending jangan dipijak jangan dipijak dipijak gitu jangan dipijak diinjak ini bisa diinjak ya diinjak ya diinjak Pak diinjak Pak Nelam Trulang adalah astronot yang pernah menginjakan kakinya diinjak apakah itu jawabannya kayak lagi bercanda pak kaki diinjak salah kan gua udah bilang salah kalau misalnya lu bener dipijak baru boleh marah itu kan bahasa baku yang tadi gua ngomongin dia ngomong apa sih tadi bahasa baku mau diinjak ya udah pijak dah dipijak kita buka jawabannya Nelam Trulang adalah astronot yang pernah menginjakan kakinya di setelah yang satu sahah Eta Eta naon Eta naon itu sah itu naon itu apa ini apa terima kasih telah menonton